Nah, gue bakal bahas untuk update-an terbaru Ada event terbaru, beast terbaru, skin terbaru, dan juga brokat terbaru ya Nanti untuk skin EMT Xiaoqiao yang terbaru itu gue bakal bahas sekilas aja Soalnya kemarin udah gue bahas ya Untuk skinnya itu seperti apa Oke, kita bakal bahas dulu untuk event terbarunya Disini ada berkah luar biasa dan juga ada kesempatan menang Jadi kalau menurut gue untuk kedua event yang satu ini hampir sama kayak event-event sebelumnya Ya, kalian kalau misalnya penasaran masuk aja Nah, disini nanti bakalan ada tantangan boss yang hampir sama Dimana kalau misalnya nanti kalian selesaikan di setiap stacknya Kalian bakalan bisa dapetin gratis untuk item buru hartanya Nah, yang seperti ini Dan jangan lupa kalian nanti farmingin juga ya Nanti untuk farmingnya kalian coba totalkan berapa banyak DPS yang kalian dapetin Kalau udah dapetin banyak ya tentu saja Nah, disini bakalan ada peringkatnya Semakin tinggi peringkatnya Maka semakin banyak juga item yang bisa kalian dapetin Untuk buru hartanya Nah, nanti item ini bisa kalian gunakan di buru harta Ya, dimana nanti disini kalian bakalan disuruh selesaikan Harta tersembunyi langka ya Disini nanti bakalan ada lantainya Semakin tinggi lantainya Maka untuk drop itemnya semakin bagus juga Dan kita bakal coba spill Ataupun kita bakal coba lihat Kalau misalnya kalian udah lolos Di buru harta lantai 70 Dan untuk player F2P Tentu saja masuk ke lantai 70 itu Nggak gampang ya Itu susah banget Ya, kalian bakalan bisa dapetin brokat tak terkalahkan Dan juga bisa dapetin bis merah juga Nah, disini juga ada harmonis di setiap langka Ya, tentu saja eventnya hampir sama Kalian disuruh selesaikan dailynya Bener-bener sampai clear Kayak gini Nanti kalian selesaikan untuk potongan-potongan gambar yang seperti ini Dapetin item buat gacha Dapetin ingot juga guys ya Kadang dapetin ingot Ini kita bakal coba lihat Nah ya, ini Dapetin ingot ya Dan kalau misalnya kalian top up first Itu juga nggak apa-apa disini Untuk dapetin item yang undian mewah opsional Cuma disini itemnya cuma dapetin satu ya Satu, satu, satu Dan kalau misalnya nanti kalian buka yang ini Ini juga sama Ya, ini top up-nya berarti Kalau yang 0,99 dolar Di sekitaran 17 ribu ya Tapi terserah kalian Kalian mau top up atau nggak Ya, terserah Kalau masalah worth it Ya, udah pasti worth it Karena item ini nanti kalian bisa gunakan untuk memilih Kalau misalnya kalian butuh item buat gacha Yang tadi gue bahas ya Oke, jadi itu aja Untuk check-innya seperti ini Ya, kalian untuk hari pertama dikasih 5 Kedua, tiga itu cuma 2 Keempat, lima Udah empat belas Terus lima, enamnya dikasih 2 Dan ini lima Baru Kok tambah sedikit ya Perasaan tambah sedikit guys Ini udah lima belas Cuma dapetin berarti Berapa guys Ini Dua kali empat, delapan Lima belas ditambah delapan Cuma dua puluh tiga item Buat yang buru hartanya Ya, ini buat yang harian Cuma segitu doang guys Ya, kalau misalnya kalian dapetin yang stack harian juga Ini udah banyak banget Ini per stack dikasih 8 Kalau 5 kali 4 aja udah 40 Cuma nanti untuk lantai selanjutnya itu bakalan susah guys Gue saran ini sih kalian bukanya satu-satu aja Jangan kalian buka secara otomatis Buat yang buru hartanya Kalau misalnya kalian buka secara otomatis 10-10 Pasti nanti ada yang gak keluar Kalian nyari yang bola-bola petir ya Kalau kalian bisa dapetin bola-bola petir itu Ya otomatis nanti kalian bisa lanjut Untuk lantai yang selanjutnya Oke, jadi seperti itu ya Itu untuk event yang berkah luar biasa Gue gak perlu bahas semuanya Dan ya, untuk kesempatan menang Ini hampir sama kayak event sebelumnya Dimana kalian harus selesai daily-nya juga ya Selesai misi-misinya Nah, untuk kedua event ini udah gue bahas Dan selanjutnya gue bakal bahas Buat beast terbaru Namanya adalah Ponix api Apakah beast yang satu ini worth it? Ya udah pasti worth it ya Karena ini merupakan Beast DPS Jadi kalau menurut gue Untuk efeknya ini Hampir sama kayak beast ular Cuman bedanya Kalau ular itu kan Racun ya Nah, untuk yang ponix ini Itu damage api guys Nah, kita bakal coba cek dulu Untuk beastnya Ini dia Nah, disini kan ada ular Jadi kalau misalnya kalian baru dapet Beast ular ini Dan baru diserapin yang 0 Ataupun masih kosong Nah, itu kan Yang kena cuma 2 unit ya Ini untuk damage dari Mungkin bisanya Ataupun racunnya Nah, untuk ponix ini Itu hampir sama guys Cuman bedanya Untuk ponix itu Dilepaskan sebelum ronde genap Nah, ronde genap mungkin sebelum ya Kalau sebelum berarti ini Khusus buat yang ronde gancil guys Kalau menurut gue ya Ini apa yang gue coba lihat Ataupun apa yang gue coba bacakan disini Dilepaskan sebelum ronde genap Berarti cuma ronde gancil Yang bisa aktifin Beast yang satu ini Kalau misalnya ronde gancil Ronde satu udah clear Terus kemudian lanjut ke ronde kedua Ronde genap Nah, beast yang satu ini Nggak bakalan aktif guys Jadi kayak gitu ya Itu efeknya Kalau misalnya kalian pengen aktifin Nah, nanti bakal dapet Tambahan api ponix Yang tidak dapat dibersihkan Ataupun tidak dapat dihapuskan Oke Terhadap 4 unit pihak musuh Secara acak Setiap kali menerima damage Langsung menambah Satu lapis abu Setiap ronde berakhir Akan mengaktifkan Pemotongan HP Berdasarkan jumlah Lapis abunya Nah, damage-nya itu ada 12% 14% 18% 22% Sampai 50% Ya, ini nilai Max HP Oke Maksimal tidak melebihi 400% Attack beast Berlangsung selama satu ronde Saat jumlah lapis abu Mencapai pengaktifan tertinggi Akan otomatis menambah Satu lapis Efek api ponix Pada ronde berikutnya Nah, ini buat yang udah Start up-in Sampai matahari yang kelima Kemudian, kalau misalnya Kalian udah dapet Dan baru di bidang zero Nah, itu nanti yang dilepaskan Hanya mengenai 2 unit pihak musuh Nah, untuk damage-nya pun Cukup kecil banget Hanya 1% 3% 7% 11% Sampai 35% Nilai HP Max Maksimal Tidak melebihi 400% Attack beast Berlangsung selama satu ronde Ya, kalau menurut gue Cukup kecil Dan efeknya hampir sama Kayak beast ular ya Bedanya kalau ular itu beracun Kalau ini berapi guys Itu aja sih Kalau menurut gue ya Dan untuk skin terbarunya Oke, gue lupa nih Untuk skin terbaru Dari IMT Xiao Keo Oke Untuk IMT Xiao Keo Buat skin terbarunya Mungkin kayaknya Bakalan agak susah guys ya Untuk kalian dapetin Secara mudah Kalau misalkan udah dapetin Skin opsional Tadi gue cek aja Itu gak ada ya Mungkin ini bisa kalian Dapetinnya Hanya di tertentu doang Nah, tapi Pas gue coba Cek untuk yang ini Berkah luar biasa Ternyata Ketika kalian Selesaikan Yang tantangan Bossnya Dan kalau misalnya Kalian masuk Di peringkat 1 Ataupun Sampai peringkat 3 Itu bisa dapetin Skin secara gratis GG guys Ya, jadi ini Hanya Player-player Sultan Yang bisa dapetin Dan buat kalian Yang mungkin Bukan player Sultan Mungkin bakalan Susah banget Untuk dapetin Skin yang satu ini Jadi kalian bisa Dapetin skinnya Hanya disini Ya, cuman I don't know juga ya Itu udah keluar Atau belum Tapi tadi gue Coba cek Itu buat Yang Skin Optionalnya Itu gak ada guys Bener-bener GG sih ini Gak ada tuh Jadi ya mungkin Kalau gue ini skin Agak eksklusif ya Cuman untuk Dimal aja belum Nunggu aja Ya, ditunggu aja Nanti keluarnya Kapan Apakah sehabis event Yang satu ini Atau gimana Biasanya sih Sehabis event Yang kayak gini guys Biasanya Oke Nah, untuk yang Skin udah Event udah Beast udah Selanjutnya kita bakal Bahas buat Brokat terbaru Brokat terbarunya Ini kebanyakan defense Gue juga kaget banget Kebanyakan defense Tapi apakah Brokat defense Yang terkalkan Itu worth It bang Worth It banget coy Ini justru buat kalian Yang mungkin udah punya Beast Jinlong Yang bisa Nambah shield Kemudian kalian Punya EMT Guan Yu juga Yang udah masuk Di crown ya Apalagi ketika Ulti dapet Tambahan shieldnya juga Kemudian kalian Pake hero Liu Shan Liu Shan yang bisa Ngasih shield Nah, itu juga Tambah GG lagi guys Jian Wei Yang ngasih shield Ini bakalan jadi OP banget Kalo misalnya Kalian pake Brokat ini Nah, kita bakal bahas Yang pertama Brokat terbarunya Disini ada Brokat ketangguhan Oke, jadi Untuk efek di awal Setiap kali Rekan tim terkena Serangan langsung Dia akan menerima Perisai pelindung Sebesar 1% Dari HP maksimum Setiap serangan Dihitung Hanya 1 kali Dan kalo misalnya Udah masuk Sampai bintang 5 Setiap kali Rekan tim Terkena serangan Langsung Dia akan menerima Perisai Sebesar 5% Dari HP maksimum Setiap serangan Cuman dihitung 1 kali doang Setiap kali Diaktifkan Akan menambah Perisai pelindung Sebesar 3% Dari HP maksimum Untuk semua Rekan tim Oke, jadi kelebihan Cuman ini Dan itu hanya Menambah 1% doang Kayaknya untuk Brokat ketangguhan Ini kalo menurut gua Worth it juga guys Soalnya 1% Ya mungkin Kalian liatnya Cukup sedikit Cuman ini Setiap serangan Setiap serangan Dihitung 1 kali 1 kali mungkin 1 tambahan Perisai pelindung Mungkin guys Oke Ini kayaknya Kalo mungkin Cukup worth it juga Kalo misalnya Udah kepake Mungkin Ya kalian bakalan tau Untuk efeknya Bakalan kayak gimana Selanjutnya Disini ada Brokat pengubah Takdir Nah untuk Aktifasi di awal Saat menerima Damage Pengajaran Dari hero musuh Nah pengajaran Dari hero musuh Mungkin ini dari Serangan yang Terus menerus Kayak Zhang He Lubu Yang Attack normalnya Itu sering keluar Nah ini Bisa di counter Pake ini guys Pake brokat ini nih Ternyata Zhang He Sudah ada Counternya Gigi parah guys ya Jadi bisa Menambah shield lagi Nah nanti 10% damage Akan diubah Menjadi Perisai Pelindung Wow 10% Damagenya Perisai Pelindung Itu Ya lumayan besar ya Kalo menurut gue ya Gak terlalu banyak Banyak banget Tapi ini Kalo menurut gue Lumayan Dan kalo misalnya Udah startupin Sampai bintang Yang kelima Saat menerima Damagenya Pengejaran Dari hero musuh 30% Damagenya Akan diubah Menjadi Perisai Pelindung Setiap hero Mati 30% Dari Nilai HP Maksimum Hero Dengan Darah Rendah Akan Dipulihkan Dan Akan Mendapatkan Reduksi Kegebalan Damage Akhir Sebesar 50% Yang tidak dapat Dihilangkan Selama 1 ronde Wah gila Tambah tebel Sumpah sih Kalo misalnya Kalian Mungkin punya Beast Jianlong Tambahin Brokat Defense Tambahin Koleksi Yang mungkin Pengendali Kekuatan Naga Sumpah Tambah Ini makin OP Kemudian Beast Mekanisme Yang buat Nambah Heal Sama Ngasih Perisai Yang Beruang S Gila Dikombo Mungkin Tambah GG Lagi Ya Semuanya Kalo gue Ini cukup GG Tapi Tergantung Apa namanya Guys Beast Mekanismenya Kayak gimana Yang kalian punya Kalo kalian Gak punya Beruang Es Ataupun Yang Gajah Yang Mamut Ya Ya Mungkin Brokat Ini Kalo Mereka Kurang Kalo Kalo Dikombo Sama Beast Mekanisme Yang Kalo Worth it Ini udah Pasti Worth it Kalo Mereka Oke Jadi Itu Untuk Pembahasan Buat Update Event Terbaru Brokat Terbaru Skin Terbaru Dan Juga Beast Terbaru Untuk Yang Lain Belum Ada Dan Untuk Coderium Gue udah Coba Cek Di Official Facebook Itu Juga Nggak Ada Oke Itu Aja Untuk Pembahasan Gua Semoga Juga 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 Kalau Misalnya Ada Tambahan Komen Aja Di Kolom Kommentar Seperti Biasa Cuman Untuk Balas Komen Ya Sebisa Gue Guys Oke I'm Sorry Banget Nanti Kita Bakal Coba Lanjut Lagi Di Next Video Sampai Jumpa Bye